Halo teman-teman semua bertemu lagi di channel startimedia jadi pada video kali ini aku akan membagikan video tutorial yaitu tutorial cara edit video motion tracking dengan objek yang banyak dalam satu video menggunakan Wondershare Filmora 10 Oke untuk videonya seperti ini jadi tanpa lama-lama langsung saja ke video tutorial berikut ini Oke teman-teman pertama-tama kalian buka dulu software Wondershare Filmora 10 kalian jika sudah di dalam software Filmora 10 nya pertama-tama kalian harus masukkan dulu video klip yang ingin kalian edit motion tracking Oke ketika sudah langsung saja kalian tarik videonya pada timeline kalian pertama-tama kalian seleksi dulu video kalian yang ingin kalian edit motion tracking caranya kalian tinggal potong-potong saja bagian yang tidak penting Oke ketika sudah langsung saja kita edit dulu motion tracking nya nah disini contohnya saya akan edit dua objek nah secara biar kita bisa mengedit dengan objek yang banyak itu kuncinya adalah kalian bisa tentukan sendiri dengan berapa banyak objek yang ingin kalian edit nah disini saya akan edit dua objek jadi caranya itu gampang nah klik dulu icon plus ini icon plus ini setelah itu add video track nah disini ada dua video track karena saya akan edit motion tracking dua objek begitu pun seterusnya contohnya kalian misalnya ingin edit motion tracking dengan 10 objek nah caranya itu klik menu copy kalian tinggal kalian tinggal tekan pada keyboard kalian kontrol-pon setelah itu video yang terakhir ini kalian naikkan saja ke atas lalu tarik sampai ke awal nah kurang lebih seperti ini ketika sudah pada video yang sudah kita copy ini atau video kedua ini kalian sembunyikan klik saja icon hit ini nah ketika sudah maka video tersebut akan tersembunyikan lalu video pertama ini kalian klik saja klik kanan setelah itu pilih saja menu motion tracking oke lalu posisikan objek yang ingin kalian motion tracking oke usahakan kalian kecilin aja seperti ini agar hasilnya itu akurat ketika sudah kalian tinggal klik saja kita start tracking setelah itu tunggu saja prosesnya oke ketika sudah tinggal klik oke setelah itu pada video kedua ini kalian klik setelah itu kalian munculkan kembali dengan klik lagi icon tadi oke ketika sudah kita edit lagi motion trackingnya klik kanan pada mouse kalian setelah itu pilih menu motion tracking setelah itu atur objek yang lainnya sesuai keinginan kalian setelah itu pekerja lagi supaya hasilnya akurat ketika sudah klik lagi start tracking setelah itu tunggu lagi prosesnya sampai selesai oke ketika sudah tinggal klik oke nah pada motion tracking ini kita bisa motion tracking gambar efek musik dan teks nah saya akan motion tracking teks saja oke pertama-tama kalian atur dulu untuk bagian dimana kalian ingin masukkan teksnya oke ketika sudah kalian tinggal klik klik menu teks atau titles setelah itu pilih menu teks yang ingin kalian inginkan oke saya akan pilih teks scale out satu ini ketika sudah kalian tinggal klik dan tahan setelah itu tarik pada layar kalian nah seperti ini ketika sudah kalian tinggal atur saja teksnya caranya klik dua kali pada menu teks ini setelah itu kalian bisa ganti teksnya sesuai dengan keinginan kalian oke ketika sudah kalian atur teksnya tinggal kalian atur posisi X dan Y nya posisi X itu untuk kiri kanan dan posisi Y itu untuk atas bawah dan scale ini untuk memperbesar dan memperkecil objeknya oke ketika kalian rasa sudah sesuai tinggal kalian klik oke nah selanjutnya kita langsung saja edit motion trackingnya atau kita tambahkan pertama-tama kalian klik dulu video pertamanya setelah itu kalian klik kanan setelah itu pilih lagi menu motion tracking setelah itu pada menu non ini kalian ganti saja menjadi nama teks kalian kalian bisa ingat-ingat nama teks tersebut disini nama teks saya scale out satu jadi saya pilih saja ketika sudah tinggal klik oke selanjutnya saya akan tambahkan teks lagi untuk objek yang kedua ketika sudah kalian bisa atur lagi untuk teksnya seperti tadi ketika kalian atur lagi posisi X dan Y nya lalu ukuran kecil dan besarnya oke ketika sudah sesuai lagi tinggal kalian klik ok oke nah selanjutnya pada video kedua ini kalian bisa klik lagi dan pilih menu efek motion tracking setelah itu ganti menjadi scale out dua karena nama teksnya tadi scale out dua ketika sudah tinggal klik ok oke ini sudah selesai langsung saja kita coba play nah otomatis teks tersebut akan mengikuti gerakan orang yang berjalan ini oke sudah selesai ketika sudah langsung saja kalian ekspor video kalian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati